Calvin ini gak cuma influencer di pasar modal atau misalnya dibilang call founder dari Cuantan tapi juga sahabat dari gue juga gitu ya Jadi buat teman-teman supaya tau Jadi ini kesannya mungkin diskusinya hari-hari kita emang selalu ringan ya gue ya kalau Titox kan Karena kalau yang serius-serius di Aji Live dengan waktu yang kurang lebih atau kurang dari sejam itu kan kurang efektif Tapi sebisa mungkin kita jawab ya semua pertanyaan-pertanyaan dari Cuantupers Maksudnya mereka juga ada pertanyaan nih bro tentang saham biasanya Dan buat teman-teman nih tau Calvin ini juga seorang teknikal analis ya Jadi mungkin bisa dibantu juga dianalisa saham-saham kalian yang ingin kalian tanyakan Oke gitu bro Nah sebelum kita mulai nih bro Kira-kira lu boleh perkenalan dulu gak nih kira-kira Pengalaman lu singkat aja ya Di dunia pasar modal tuh gimana dan sebagainya Boleh ini di-share sama teman-teman cuantup Oke Thank you Joe by the way Dan by the way thank you juga buat support juga ya mudah invite ya Beberapa kali kan sama Cuantan sama founder kita Bro Henry gitu ya Beberapa kali juga Joe suka join juga bareng gitu Nah ya kebetulan emang kita kenal udah cukup lama juga sama Joe juga nih Karena kita sempat project bareng juga ya pernah kita ngejain bareng juga jadi Thanks a lot loh jadi kita bisa ngobrol-ngobrol disini Jadi thank you ya buat juga cuantupers juga yang udah join hari ini nih 39 orang thank you Dan mungkin perkenalan diri terlebih dahulu kali ya Kenalakan cuantupers nama saya Calvin Agustinus Setiapnya bisa dipanggil Calvin Cheng Kenapa panggilan ini lah panggilan market aja ya Biasanya kan kalau namanya market beda-beda tuh gitu ya Gitu jadi panggilan market aja Jadi panggilannya bisa Koko Cheng Koko Calvin ya terserah panggilan siapapun gitu ya Nah kalau saya pribadi di dunia financial market Dari tahun 2017-2018 gitu ya Jadi udah cukup berapa lama tuh 6 tahun 7 tahun ya di market Tapi awalnya memang terjun di forex gitu ya di forex dulu terjun Baru ketika tahun 2020-2019 tuh baru masuk ke saham Jadi bener-bener di terjun di saham tuh 2019 Jadi sebenernya di forex gitu ya Jadi kesana Nah akhirnya mulai terjun juga di NFT ya crypto Jadi belajarin juga nih dunia financial market tuh seperti apa sih Jadi nggak cuma di satu bucket doang Cuman paling besar memang di saham Kenapa? Karena saham ini Salah satu faktornya adalah kita bisa taking control duit kita gitu Jadi kita bisa anggapannya investasi ataupun trading ya Kalau bisa di sini trading ya kita bisa lihat secara jelas nih barangnya tuh dimana Jadi kita bisa kelihatan Kalau misalkan di crypto ya Kalau crypto kan memang global marketnya gitu Kalau apalagi forex kita kan terasa cuma by kontrak doang Nggak ada fisiknya Sedangkan kalau saham ya kita bisa mempunyai Anggapannya kita bisa saham BCA ya kita punya apa jadi kepemilikan di BCA gitu Walaupun cuma 0,1% doang Cuman at the end kita punya kepemilikan di sana gitu Jadi that's a thing sih Jadi kenapa saya pribadi mungkin Kenapa terjun di saham juga karena itu Karena at the end mau try do dari kerja, dari usaha Mau dari forex, mau dari crypto, ujung-ujungnya taruh di saham Kenapa? Karena lebih aman, lebih safety dan lebih liquid juga Gitu sih Oke Siap thank you banget ya bro ya untuk penjelasannya Jadi Tadi kalau yang dari gue dengar jadi penjelasannya adalah Lu itu mulanya forex duluan gitu ya Jadi mungkin lebih banyak Jadi lebih Soalnya yang gue dengar orang yang mulainya dari forex sama yang langsung duluan ke saham itu mungkin Strategi investasinya atau pemahamannya bisa berbeda gitu kan Betul Melihat market gitu kan Karena mungkin kayaknya forex Mostly ya yang gue lihat sih orang yang forex duluan Kayaknya pas masuk ke market, ke pasar modal itu lebih teknikalis saja sih gitu kan Jadi lebih melihat chart dan sebagainya Dan tentunya dengan pengalaman lu gitu kan Dan juga mungkin expertise lu juga bisa ngebantu nih sama teman-teman cuantruppers Nanti analisa saham mereka atau mungkin ada tips-tips yang bisa lu share juga kan Oke Oke jadi kita masuk dulu kali ya ke topik dari pembicaraan kita malam hari ini Jadi kalau misalnya kita kan memang ISG hari ini itu naik ya bro ya 0,39% Dan kalau misalnya kita lihat dari hari ini ke belakang, 5 hari ke belakang itu memang naiknya masih 1,15% Begitu kan dan masih bisa dibilang sebenarnya market masih cukup sideways kali ya Tergantung dari timeline juga sih kita melihatnya gimana Nah seperti pertanyaan yang gue tanyakan ke semua narasumber atau influencer yang gue ajak ngobrol Titox Tanggapan lu mengenai market kita itu sekarang gimana nih Oke Boleh di-share sama teman-teman yang lagi nonton malam hari ini Oke boleh Sebenarnya ya kalau misalkan untuk ISG sendiri sebenarnya gue pribadi cukup confidence sih Joe Untuk ISG karena kan kita sudah memasuki akhir tahun juga gitu ya Dan pembahasan hari ini kita ngomong Indonesia juga nih Jadi kebanyakan emang di akhir tahun kan orang-orang bahas menurut dia sih ini Santa Claus rally gitu ya Jadi nanti kita akan coba bahas Cuman basically kalau kita ngomong secara technical ya Technical sebenarnya gue pribadi ada share juga di Instagram gue ya every week gitu ya Pandangan mengenai ISG itu seperti apa setiap minggunya Memang kemarin tuh sempat turun sampai ke level 6.800, 6.600an gitu ya Letty di 2 minggu lalu gitu ya Sorry, sorry gue motong nih bro Gue mau inform, kalau misalnya lu mau switch kamera Menunjukin layar lu juga boleh ya Biasa banget jadi kalau lu mau menunjukin chart dan sebagainya Kedepannya kalau lu mau show something, jale banget Oke thank you, tapi gak apa nih Ini cuma scrims aja sih Karena kalau kita ngomong nanti by chart Kayaknya nanti mungkin next kali ya Boleh, boleh, boleh Jadi kalau untuk secara harga Sekarang kan ISG 7.000 ya 7.041 Jadi masih menurut gue pribadi Masih cukup kuat untuk naik ke atas lagi Ke 7.100, 7.150 Ini kalau opini gue pribadi Kenapa? Karena gue ngeliat kemarin Bateming yang di 6.800 tuh Ada kemungkinan dia Changing direction dari Awalnya sideways tadi dibilang Joe Itu bullish lagi Jadi memang tunggu satu Movement ahead ke 7.100 Kalau dia bisa sampai ke area itu Itu ada kemungkinan di ISG lanjut bullish lagi Karena ya kan Letty dari Februari, Maret, April, Mei, Juni Sampai Agustus itu kan masih sideways mulu ya Harga ISG gitu ya Beberapa saham juga gitu-gitu doang Jadi kalau banyak yang bilang Saham sepi ya Banyak kan kalau orang-orang market gitu Saham sepi ya Memang benar ada di sepi juga Walau dibandingin sama covid ya Kalau kita ngomong covid Cuma Kalau gue pribadi melihatnya Justru ini market realnya gitu loh Kenapa? Karena covid kan memang Orang-orang berbondong-bondong gitu ya Tiba-tiba Ya udah masuk saham ya Even semua lah Crypto semua sama Ya forex juga sama Orang terjun di sana sini Karena punya waktu Sekarang udah balik normal lagi Orang-orang udah fokus kerja lagi Fokus apa bisnis lagi Jadi bener-bener yaudah investasi aja deh Yang trading ya Yang trader doang nih Yang bener-bener trader doang Udah bukan yang retail Bener-bener retail lagi Jadi makanya that's why Sekarang butuh ada momentum-momentum lagi Contoh kayak misalkan Kayak gini window dressing Ya kita lihat kan Berapa saham juga naik Kayak Gotoh ya Terus apa brand Ya kan Nah itu kan Apa Emetannya Pak Prajogo gitu ya Jadi Banyak banget Sentimen-sentimen Positif yang bagus di market Jadi bikin orang tuh tertarik lagi Bikin orang tuh interest Oh ini lagi oke nih Oke marketnya lagi Lagi Apa lagi Ada sentimen positif Itu baru masuk Nah biasanya Ketika kayak gitu Marketnya akan Balik Naik lagi Nah itu makanya Kalau menurut gue pribadi Jadi kalau untuk sekarang HSG menurut gue Masih cukup positif banget Menurut gue ya Bisa sampai 7100-7150 Gitu Yang hopefully bisa Sampai capai di akhir Desember ini Nah kemungkinan nanti kan Beberapa saham-saham Kayak contoh Saham banking gitu kan Itu juga pas naik juga Gitu sih Untuk HSG ya Oke Terima kasih ya Jawabannya Jadi Menurut Dari pandangan Calvin Mungkin gitu ya teman-teman HSG itu positif Begitu kan Karena Dari yang Gue lihat juga Sebenarnya Akan selalu ada Opportunity juga sih Ya kan Yang bisa kita lihat Di dalam market gitu Mungkin kemarin ada Minim sentimen Ada sentimen negatif Ada sentimen positif Sebenarnya semuanya ini Ada Ada Kesempatan Tetap bisa kita ambil Gitu kan Dari segala Aspek inilah ya Bisa dibilang Nah oke Thank you banget Tadi lu mention banyak Poin-poin penting Tadi salah satunya adalah Mengenai Momentum gitu kan Momentum juga kadang-kadang Berkaitan dengan sentimen yang ada Betul Jadi Di Cuan trupers yang nonton malam hari nih Kal Biasanya memang Pemahamannya itu Berbeda-beda Begitu Mengenai investasi dan trading Gitu kan Jadi mungkin ada beberapa Teman-teman kita yang nonton malam hari ini Baru mulai nih Baru mulai Investasi dan sebagainya Dan kalau ngelihat berita itu Mungkin masih ada yang Lagi telan bulat-bulat Ada yang belum tau nih Mau milah-milah Berita yang diikutin Yang mandang Sebagainya Bingung gitu kan Mungkin dari lu sendiri Bisa gak disummarize aja Ada gak sih sentimen-sentimen Pasar modal Yang cukup menarik Atau mungkin perlu Cuan trupers Untuk pantau gitu kan Contohnya Gue kalau t-talks nih Sama influencer Biasanya ngomongin Suku bunga itu dari tahun lalu bro Jadi gak ada abis-abisnya tuh Sentimen suku bunga gitu kan Oke Jadi mungkin ada gak sentimen Apa lagi yang bisa lu share Perkembangannya Mungkin temen-temen Cuan trupers Jadi bisa lebih selektif Gitu kalau lihat berita Ada gak yang mau di-share Oke Gue udah di-cut duluan nih Tadi mau ngomong suku bunga Cuma di-cut duluan sama gue Jadi gue mesti ganti lagi Gak apa guys ya Gue pengen denger Sentimen suku bunga Dari seorang Calvin tuh apa nih Oke Bercanda Jadi basically Kalau gue pribadi Gue ngeliat Kalau di IHSG ya IHSG sendiri tuh Sentimen yang paling mendekati Adalah Pemilu Gitu ya Ini udah mulai nih Karena udah mau akhir Tahun 2023 Tahun depan Pemilu Dan banyak juga Dana-dana juga Baru masuk lagi nih Ke market Gitu ya Jadi that's why That's what thing juga Pemilu Itu jadi salah satu Sentimen Bisa jadi positif Bisa jadi negatif Ini bisa dua sisi ya Ada beberapa Mungkin emiten yang bakal keangkat Ya nanti mungkin Nggak bisa di skill dulu juga Cuman Basically pasti Nanti kalian tau lah ya Apa gitu Tapi Biasanya ada sentimen-sentimen yang bagus Untuk saham-saham tertentu Ada juga yang bikin jelek Sentimen juga Di market-market tertentu Jadi ada dua Selalu ada dua Apa Dua point of view ya guys Jadi Kalian juga mesti Ngeliat ini Point of view-nya gede Jadi Pemilu Kedua Satu Emang the fat juga Nggak ngomong suku bunganya Tapi the fat Memang the fat nih Letty kan juga Update juga Buat para cuantupers kan Kemain kan masih ditahan Suku bunganya ya Dua bulan ditahan Ada kemungkinan Next month ya Desember tuh ditahan lagi juga Karena mereka lebih Udah lebih Dovis Dovis tuh lebih apa ya Udah lebih Ngeliatnya tuh nggak Yaudah ini kita coba Nahan suku bunga dulu Lihat dulu seperti apa Kedepannya Nggak terlalu terburu-buru Untuk naikin suku bunga lagi Ternurin suku bunga lagi Biar Lihat dulu nih Inflasi gimana Dan terbukti kan Kemen inflasi juga turun Dari sebelumnya 3,7% Jadi 3,2% Jadi which is Good things Walaupun memang Secara Pengangguran Sebenarnya Naik to Tiket penganggurannya Cuma NFP juga turun November Peril juga turun Tapi Dia punya Tujuan besarnya Inflasi turun tuh Pelan-pelan tuh tercapai Walaupun target mereka 2% Tapi It's a good thing juga Buat US Oke Nah Yang ketiga adalah Ya ini Akhir tahun nih Ada window racing Sama atau lagi Santa South Rally Biasanya rata-rata Hampir bisa bilang 90% 99% tuh Bulan Desember tuh Saham-saham Hsg tuh naik Di close-nya Close-nya selalu hijau Gitu Dan kita bisa lihat Saham-saham akhir tahun Contoh Saham-saham banking Mulai rise lagi Gitu ya Saham-saham Apa Telekombinasi mulai Naik lagi juga Gitu Nanti mungkin Saham-saham energi tuh Energi kan biasa tuh ya Momentum Seasonal Beberapa naik lagi juga Jadi Ya hopefully ini Salah-satu jadi Sentiment positif juga Jadi biasanya akhir tahun tuh Selalu jadi Apa ya Sentiment positif buat di market Orang-orang bisa nyari Cuan nih Gitu Gitu sih Oke Thank you ya bro ya Ya jadi Ada beberapa Hal yang lo mention ya Yang Menjadi Pendongkrak Untuk Momentum Di akhir tahun 2023 ini ya bro ya Ya Jadi yang paling Memang kita mau bahas adalah Tentang window dressing Begitu kan Tadi juga Lo udah mention politik gak Kalau musim politik nih Menurut lo Sesuatu yang penting juga gak nih Penting banget dong Penting banget Penting banget Karena justru Pemilu tuh biasa Menguncurkan Walaupun Walaupun gue pribadi Belum Apa Waktu back Sebelum Yang terakhir Pemilu itu Gue belum Masuk ke market saham Gitu ya Cuman Kita bisa Ambil nih Lihat secara historical Dana yang di market tuh Lumayan gede Gue gitu Pemilu Gitu ya Gitu sih Oke oke Sip Sebelum kita Lanjut nih Ke topik Berikutnya Dengan semua Yang udah lo jelasin Tadi dari awal nih Dari summary market Begitu kan Dari Sentimen-sentimen Yang ada Begitu kan Dan tanggapan lo juga Dengan market kita sekarang Gimana Menurut lo Ini tuh Momen Momen Wait and see Atau Ada opportunity Yang Bisa diperhatikan Disini Oke Sebenernya Kalau gue pribadi Ini sudut pandang Sebagai Gue trader juga Gue investor juga Jadi Basically ya Bisa dibilang 70% gue Trader lah Cuma 30% Tetap investor Jadi Ini pandangannya Mungkin nanti Disesuaikan lagi Sebenernya Para cuan investor Seperti apa Cuman kalau gue pribadi This is the right time Untuk kita Mungkin Menguncurkan Lebih banyak lagi Ke saham Kenapa Karena sentimennya Banyak yang baik Banyak yang bagus Karena kayak awal Dari awal tahun Sampai bulan Agust Terus bulan September Tuh Belum ada sentimen Positif lagi Masih banyak banget Sentimen-sentimen Negatif Malah Dari Suku bunga juga Dari the fat juga Dari Suku bunga kita juga Ngenaikin suku bunga Terus Jadi secara Jadi secara Sentimen Masih kurang bagus Tapi sekarang Sudah liat Satu bulanan Inilah Kalau Satu bulan ini Sudah mulai Banyak sentimen Positif Di market Jadi menurut gue Sangat Apa ya Sangat Promising juga Jadi buat kita Untuk masuk Market Mungkin teman-teman Masih bingung Awet Dari kemen-kemen Saham Gitu-gitu doang Sekarang Lihat Ini kalau kita Lihat 2 minggu 3 minggu terakhir Itu naiknya Berapa persen Gitu ya Gue bilang Bukan saham-saham Yang memang Kemain Yang lagi Pernah naik tinggi Gila-gilaan Kita ngomong Saham-saham Contoh BRI Yang bener-bener Yang memang Dia stabil Tapi Lati 2 minggu Seminggu 2 minggu Ini juga Profamnya oke Di akhir tahun ini Jadi kalau kalian Emang belum Adanya investasi Ataupun Belum Terjun Di market This is Right time Menurut gue Karena Kalau Kalau kita Kalau mungkin Kita live Berapa bulan lalu Mungkin Kenapa Karena kita Lihat Masih Hoki Kita Lihat Suku bunga Masih Belum Beraturan Ada lagi Kemarin Sebulan lalu Perang Rusia Ukraina Terus Ada Israel Hamas Jadi Banyak Sentimensi Negatif Tapi Sekarang Sudah Mulai Reduk Sudah Mulai Sudah Sudah Tahun Jadi That's Why This is Right time Buat Teman-teman Masuk Market Tenang Aja Banyak Masih Banyak Harga Harga Yang Oke Gitu Ya Kalau Ditanya Saham Saham Apa Masih Banyak Yang Oke Kalian Tinggal Coba Dulu Investasi Ataupun Kalau Teman-teman Yang Pengen Trading Gitu 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 Jadi Jadi Kalau Dari Yang Lu Jelasin Itu Bisa Dibilang Akan Selalu Ada Opportunity Yang Dilihat Apalagi Dengan Keadaan Market Sekarang Gitu Ya Kalau Misalnya Dibilang Belum Take off Banget Gitu Kan Istilahnya Masih Apa Ya Terasisi Ya Dari Kemaren Mungkin Market Yang Katanya Sepi Gitu Kan Dan Juga Sideways Dan Sebagainya Dengan Sentimen Yang Ada Tapi Sekarang Kelihatannya Sentimennya Sudah Mulai Sudah Mulai Jarang Terdengar Mungkin Karena Tadi Yang Lu Bilang Juga Akhir Tahun Dan Mungkin Sudah Sentimen Bagus Lainnya Begitu Kan Yang Akan Muncul Kedepannya Ini Juga Bisa Menjadi Sesuatu Yang Kita Pertimbangkan Juga Tapi Kalau Misalnya Kalian Mungkin Aku Ingat Juga Kalau Balik Ke Strategi Investasi Kalian Masing 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 Mungkin Ada Disini Kalian Yang Trading Begitu Kan Jadi Memang Menggunakan Momentum Tapi Kalau Misalnya Untuk Investasi Pastikan Pemilihan Salam Kalian Cara Analisanya Juga Benar Oke Sebelum Kita Lanjut Mumpung Yang Nonton Lumayan Banyak Gue Mau Tahu Buat Teman Controper Semua Bahwa IG Live Ini Akan Nanti Di Save Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Baru Join Di Pertengahan Begitukan Jangan Khawatir Kalian Bisa Nonton Dari Awal Oke Dan Buat Kalian Juga Yang Belum Punya Akun RDN Bisa Buka Di Inform. Support Securitas Dotcom By the Way Calvin Mumpung Lagi Rame Nonton Gue Ngasih Parton Buat Lu Mungkin Banyak Disini Teman Controper Yang Juga Belum Tahu Nih Cuan Time Itu Apa Lu Share Sedikit Nggak Buat Komunitas Karena Tadi Gue Jelasin Di Awal Komunitas Itu Penting Bro Di Dunia Pasar Modal Gitu Kan Kalau Misalnya Dispill Kira-kira Apa Situ Cuan Oke Mungkin Sebelum Gue Cerita Tentang Cuan Tem Gue Mungkin Cerita Dulu Sedikit Kenapa Gue Juga Bikin Community Boleh Boleh Kerasahan Gue Di 6-8 tahun Lalu Gitu Ya 6-7 tahun Laya Kelaman 8-8 tahun Kelasannya Udah Hatam Banget Udah Dewa Sultana Tenggal 6 tahun Lalu 7-7 tahun Lalu Apa Gue Tujuh Di Maket Gue Bingung Belajar Dimana Karena Secara Belajar Di Youtube Contoh Youtube Bener Masih Sepi Banget Di IG Apalagi Nggak Ada Even Komunitas Komunitas Masih Belum Ada Yang Muncul Di Public Sekarang Kan Udah Banyak Ya Sukor Juga Siapin Komunitas Juga Nah Dulu Bener Bener Nggak Ada Nah Itu Gue Bingung Bajar Dimana Nah Kebetulan Gue Ketemu Gurunya Yang Bener Nih Mungkin Di Maka Tau Ason Naji Gitu Ya Gue Pribadi Itu Ikut Program Setidia Setahun Jadi Belajar Tentang Teknik Tentang Fundamental Juga Astrologi Juga Jadi Bener Ketemu The Right Mentor Akhirnya Tau Nih Maka Seperti Apa Nah Mungkin Ini Juga Salah Satu Yang Kenapa Kita Bikin Namanya Cuan Time Kenapa Karena Kerasaan Ini Yang Gue Pengen Sebenarnya Gue Sama Partner Gue Hilangkan Kenapa Karena Orang Orang Terlalu Banyak Juga Komunitas Komunitas Juga Ada Komunitas Bagus Sampai Juga Komunitas Yang Kurang Oke Bukan Jelek Semua Komunitas Ada Poin Bagus Jadi Kalau Misalkan Mau Trading Masuk Komunitas Investor Fokus Komunitas Investor Jadi Jangan Ikut Jadi Kalau Teman Pengen Fokus Masuk Komunitas Trader Memang Kalau Kalian Pengen Trading Di Finesial Marker Di Saham Di Forex Di Cripto Jadi Kita Profit Itu Semua Dan Kita Basically Teknik Analysis Dan Kita Emang Juga Sudah Proof Hasilnya Seperti Apa Dari Portfolio Dari Kita Punya Trading Itu Semua Sudah Ada Nanti Kita Share Di Jadi Kalian Bisa Belajar Dari Sisi Investasinya Juga Bersama Sama Di Komunitas Kita Itu Jadi Dan Mungkin Poin Terakhir Kenapa Bikin Cuan Tidak Orang Orang Males Investasi Sendiri Atau Trading Sendiri Karena Mereka Biasanya Pengen Ada Temannya Nih Contoh Kita Malam Gini Ini Hari Selasa Tidak Pengen Kalau Kita Ngomong Market Ada Temannya Gitu Ada Yang Temen Ngobrol Dan Sebagainya Ini Makanya Sukorkan Suka Banget Dibikin Ngobrol 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 Market Juga Kenapa Karena Kita Tidak Mau Sendirian Di Market Sampai Jadi Ini Mesti Mungkin Teman-teman Sini Juga Harus Menyadari Itu Juga Jadi Jangan Cuma Kita Ngeser Profit Juga Tapi Loss Kita Nggak Kita Manage Itu Kita Manage Dan Kita Bareng Ini Contoh Lagi Loss Sama Juga Sama Sama Yaudah Jadi Kesannya Kita Punya Teman Dan Kita Punya Kerabat Juga Yang Masuk Di Market Yaudah Oke Ini Udah Jelas Banget Jadi Memang Komunitas Itu Penting Kalau Misalnya Mau nanyanya Mungkin Tentang Cuan Time Membership Atau Mungkin Apakah Free Atau Gimana Boleh Langsung DM IG Cuan Time Aja Boleh Follow Di IG Kita At Cuan Time Oke At Cuan Time Oke Thank you Banget Bro Untuk Penjelasannya By the way Ini Teman Teman Cuan Troopers Tadi Udah Ada Beberapa Yang Nanya Kalau Ada Mau Nanya Saham Boleh Langsung Aja Di Komen Siap Nanti Dijawab Kita Mau Coba Discuss Sedikit Lagi Dulu Mengenai Topik Kita Malam Hari Nanti Baru Kita Lanjut Ke Pertanyaan Pertanyaan Dari Cuan Troopers Oke Kita Langsung Ke topik Ini Tentang Window Dressing Sebelum Kita Masuk Membahas Begitu Ya Mungkin Mengenai Sektor Atau Mungkin Saham Yang Mungkin Tidak Menarik Dengan Momen Dari Window Dressing Ini Dishare Boleh Sebenernya Ini Bahasanya Keren Ya Bingung Gue Taunya Window Shopping Soalnya Bener Sebenernya Kalau Indodressing Lebih Ke arah Ini Jadi Setiap Fund Manager Fund Manager Di Indonesia Contoh Misalkan Produk Teksadana Sukor Kan Juga Ada Teksadana Di Saya Kaya Jadi Super Produk Jadi Reksadana Ini Kita Taruh Duit Kita Investasi Di Bucket Nama Reksadana Nanti Fund Manager Nya Akan Investasikan Duit Kalian Ke Saham Langsung Saham Saham Pilihan Mereka Jadi Kalian Masuk Ke Area TP Nih Enggak Jadi Kalian Bener Fokus Lihat Dari Bucket Dia Punya Reksadana Nah Biasanya Ketika Akhir Tahun Kenapa Namanya Windor Reksadana Mereka Biasanya Dari Mereka Buat Masuk Ke Saham Saham Yang Mereka Biasa Kata Kata Mau Naikin Kenapa Karena Biar Market Ya Dapat Sentimen Positif Lagi Dapat Contoh Kita Semua Percaya Good Itu Bikin Market Tuh Ada Sentimen Positif Ya Udah Nanti Ketika Itu Harganya Juga Sampai Relate Gitu Ya Dan Biasanya Ketika Bersamaan Sampai Cours Rating Juga Yang Dimana Memang Setiap Bulan Desember Memang Harga IHSG Juga Jadi Memang Secara Konspirasi Kita Konspirasi Emang Barengan Gitu Indodacing Sama Santa Cours Rating Jadi Memang Ini Good Good Things Adalah Market Market Saham Hijau Lagi Jadi Salah Satu Indodest Itu Adalah Itu Karena Relate Sama Santa Cours Rating Itu Itu Biar Lebih Jampang Karena Mungkin Banyak Teman-teman Atau Cuan Tropos Disini Itu Yang Mungkin Bingung Menulis Nama Bagus Apa Intinya Fund Manager Beli Saham Di Market Biar Harga Naik Kita Bisa Ikut Juga Seperti Itu Jadi Kita Istilahnya Bisa Dibilang Riding The Wave Banyak Fund Managers Memiliki Strategi Investasi Mereka Untuk Membuat Portfolio Mereka Top Performa Mereka Itu Bagus Dan Laporan Keuangan Di Akhir Tahun Mempercantik Bisa Dipilih Laporan Supaya Bisa Menjadi Pilihan Dari Fund Managers Jadi Memang Momen Windracing Ini Digunakan Banyak Mungkin Trader Dan Investor Untuk Menggunakan Momentum Ini Sampai Sampai Ada Bisa Dibilang Korelasinya Juga Dengan Santa Claus Reali Oke Kalau Misalnya Kita Udah Ngomongin Mengenai Momentum Dari Windracing Kira-kira Kalau Dari Lu Sendiri Di Momentum Windracing Ini Ada Nggak Sebelum Masuk Ke Saham Sektor Dulu Yang Mungkin Menarik Di Akhir Tahun Ini Bahkan Sampai Di Awal Tahun Depan Boleh Di Share Oke Kalau Pribadi Ada Tiga Memang Yang Gua Juga Itu Ya Biasa Akhir Tahun Pertama Pasti Tau Laya Energi Ya Kita Bisa Collect Sampai Mungkin Q1 2004 Januari Februari Biasanya Itu Mulai Running Biasanya Karena Momentum Biasa Back Lagi Cycle Cycle Setiap Akhir Tahun Bisa Sama 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 Energi Pilihannya Ada Beberapa Kalau Pribadi Adro Sama Metco Kalau Misalkan Apa Yang Kedua Itu Infrastructure Infrastructure Menarik Karena Hari Telkom Tunggak Sangat Naik Berapa Persen Ini Lumayan Tadi Pagi Gua Lihat Jadi Telkom Tunggu 2,45% Itu Bayangin Jadi Itu Lumayan Jadi Kalau Misalkan Kalian Trading Ini Itungannya Udah Bicap 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 Ya Kalian Masuk Sana Ya Kalian Sampai Akhir Tahun Masih Bisa Masih Oke Itu Saham Banking Jadi Saham Banking Itu Menurut Gua Interest Juga Kenapa Gua Pribadi BRI Itu Gua Serok Lagi 5 Rp5.000 Sekarang Rp6.000 Sekian Jadi Lumayan Langet Kita 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 Tidak Tidak Perlu Cari Saham Saham Anggapannya Saham Saham Apa Ya Bahasa Ininya Bahasa Saham 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 Lapis 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 3 Kita Bisa Cari Saham Saham Lapis Satu Emang Dia Punya Likutnya Oke Gitu Dan Emang Ini Makanya Disis Datem Yang Buat Kita Untuk Masuk Kemarket Kenapa Karena Saham Saham Gedenya Saham Satunya Juga Naik Loh Jadi Kalian Juga Secara Pilihan Investasi Ataupun Pilihan Trading Nya Pun Masih Kejaga Masih Bagus Gitu Jadi Tapi Biasanya Contoh Misalkan Trader Kalau Gua Pribadi Contoh Misalkan Kemarin Carilah Ya Saham Saya Emang Lagi Mau Naik Apa Yang Naik Kenceng Jadi Kita Biasalah Ini Namanya Storan Tadu Kayak Gitu Gitu Ya Kemarin Ada Gotoh 57 Kita Beli Sekarang Berapa 90 Ya Apa Ya Kita Cari Gitu Juga Cuman Big Fun Kita Masuk Saham Satu Buat Apa Kita Investasi Lumayan Ya Kalau Misalkan Tetap Pegang Beberapa Kan Dikasih Dividend Juga Apa Kapital Gend Tetap Makanya Gue bilang Gua 70% Trader 30% Tetap Investasi Tetap Investasi Tetap Terjun Kenapa Karena Tetap Duit Gedenya Mau dimana Trading Ingan Mungkin Tetap Masukin Ke Investasi Gitu Karena Masih Kerja Masih Ada Usaha Juga Jadi Beda Kalau Gue Punya Duit 100% Di Sambil Kerja Sambil Usaha Ya Kalian Mungkin Disiap Dulu Untuk Investasi Dulu Pelampak Investasi Ataupun Trading Siapin Waktunya Juga Itu Itu Sih Oke Thank you Bro Jawabannya Jadi Tadi Sektornya Ada Energi Ada Banking Sama Tadi Apa Sikit Lagi Banking Sama Infrastructure Sama Infrastructure Dan Bener Teman Teman Ini Dari Gue Langsung Nih Jadi Teman Yang Alvin Emang Tau Gue Dari Awal Ketemu Gue Tau Dia Trader Jadi Kalau Dia Bilang Dia Investor Sudah Nomong Kosong Gue Akan Bilang Disini Dia Bohong Jadi Buat Teman Teman Kalau Ada Yang Mungkin Mau Nanya Saham Kalian Secara Teknikal Analis Gimana Analisanya Boleh Banget Ada Teman Teman Beberapa Yang Nanya Jangan Khawatir Nanti Kita Akan Pilihin Pilihin Kalian Dan Mungkin Kalvin Bisa Bantu Kasih Insight Dianalisa Secara Teknikal Apakah Menarik Atau Mungkin Kurang Menarik Dan Sebagainya Oke Mungkin Kita Finish Sedikit Lagi Pertanyaannya Tadi Gue Ngebahas Tentang Sektor Yang Menarik Nih Gue Nanya Kebalikannya Ini Tanggapan Dari Lu Aja Bro Jadi Memang Kalo Opini Itu Gak Ada Benar Kalo Salah Kan Tanya Opini Dan Teman Controper Semua Yang Kita Dibicarakan Di Malam Ini Ada Disclaimer Tetap Teman Teman Dari Aku Untuk Selalu Menyarankan Teman Teman Riset Masing Teman Teman Oke Pertanya Dari Gue Sekter Yang Menarik Kalo Sektor Yang Menurut Lu Belum Dapat Panggung Akhir Tahun Bahkan Sampai Awal Tahun Depan Kira Kira Apa Sektor Pasti Akan Ada Waktu Menariknya Juga Cuma Mungkin Memang Untuk Sekarang Belum Aja Atau Mungkin Masih Ketutup Dengan Sektor Lainnya Kalo Dari Lu Ada Kira Oke Gue Pribadi Lagi Ngejauhin Saham Untuk Investasi Gini Kalo Trading Kalo Menurut gue Pribadi Kalo Trading Jarang Mangeet Sektor Mana Yang Oke Karena Kalo Memang Lagi Banyak Yang Rame Beli Kita Ikut Cuma Kalo Kita Ngelam Investasi Menurut gue Pribadi Some Teknologi Berbasis Teknologi Di Market Lagi Kurang Oke Lagi Kurang Oke Jadi Bisa Jauhin Dulu Itu Yang Pertama Teknologi Yang Kedua Itu Biasanya Gue Tuh Akan Lebih Ke Arah Ngejauhin Saham Saham Yang Di Ini Si Apa Gue Lupa Lagi Bahasanya Industrial 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 Itu Biasa Gue Jauhin Dulu Kenapa Karena Mungkin Itu Awal Tahun Akan Rame Kenapa Awal Tahun Karena Biasanya Ada Budget Besar Masuk Ke Industrial Gitu Karena Misalkan Akhir Tahun Tadi Gue Bilang Tuh Energi Banking Selalu Nomor Satu Karena Kalau Kita Lihat Banking Itu Apapun Pasti Bertahan Kalau Kalian Mau Lagi Di Situasi Apapun Bersi Bertahan Walaupun Turun Masih Bisa Bertahan Cuma Kalau Kita Ngomong Sektor Sektor Yang Kurang Oke Itu Tadi Gue Lihat Pribadi Situ Sih Oke Justru Kalau Beberapa Contoh Tahun Lalu Nih Joya FMCG Itu Menurut Gue Sekarang Mungkin Di Akhir Tahun Ataupun Di Awal Tahun Itu Cukup Oke Kenapa Karena Hubungan Dengan Pemilu Gitu Pemilu Akan Meloncori Dana Juga Di Saham FMCG Jadi Nanti Itu Mungkin Kita Mungkin Bisa Bahas Lagi Tuh Sampai Tidak Tidak Untuk Investasi Teknologi Reason Kenapa Karena Sudah Dari Suku Bunga Juga Suku Bunga 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 Suku Suku Bunga Suku Bunga Dari Perang Juga Jadi Masih Belum Sentimen Lagi Positive Hopefully Tahun Tepat Ada Lagi Kalau Ada Lagi Kita Masuk Kita Switching Thank you Ya bro Untuk Jawabannya Jadi Memang Kalau dari Yang Mungkin Bisa Gue share Juga Kadang-kadang Memang Dari kita Kita Terlalu Stuck Sama Satu saham Sektor Contohnya Satu saham Ini Atau Sektor Ini Pernah Memberikan Kita Cuan Terus Sebenarnya Mungkin Sektor Ini Harusnya Sudah Tidak Dapat Panggung Lagi Jadi Memang Kita Harus Bisa Pindah Sektor Atau Pindah Saham Gitu Kan Jadi Ini Juga Menjadi Ajakan Buat Teman-teman Semua Apalagi Kalau Trading Atau Berinvestasi Tetap Bisa Melihat Opportunity Yang Ada Gitu Gak Baper Dengan Sektor Saham Dulu Mungkin Sudah Ngasih Cuan Tapi Sekarang Mungkin Lagi Gak Dapat Panggung Kita Berharap Harapnya Saham Ini Naik Gitu Kan Atau Sektor Ini Naik Gitu Tapi Gak Kejadian Mungkin Sudah Saatnya Kita Analisa Sektor Saham Saham Lain Oke Thank you Untuk Tadi Penjelasannya Kita Coba Sambil Lompat Lompat Jawabin Pertanyaan Dari Cuan Troopers Boleh 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 Oke Jadi Teman-teman Kalau Ada pertanyaan Mengenai Saham Yang Pengen Dijawabin Langsung Sama Calvin Boleh Secara Teknikal Dikasih Insight Dari Calvin Dan Juga Buat Kalian Aku Mengingatkan Sekali Lagi Kalau Kalian Baru Join IG Live Jangan Khawatir Karena IG Lagi Ini Akan Di Save Dan Aku Mau Kasih Tiga Buku Gratis Investing Teman-teman Pasti Sudah Tahu Mengenai Buku Dari Sokor Sekuritas Penulis Para Influencer Di Pasar Modal Aku Mau Kasih Secara Free Buat Tiga Orang Aja Tapi Syaratnya Kalian Harus Screenshot IG Live Malam Hari Ini Dan Tag Sokor Sekuritas Dan Instagram Dari Calvin Kafcheng Oke Jadi Lakukan Itu Nanti Akan Dipilih Tiga Pemenang Oke Pertama Ada Yang Nanya Tadi Mengenai Saham SCMA Secara Teknikal Gimana SCMA Menarik Atau Bagaimana Boleh Di Share Oke Untuk SMA Sekarang Harga Di 159 Basically Sebenarnya Kalau kita Kita Lihat Weekly Chart Ya SMA Lagi Di Area Support Juga Jadi Kalau Di Lihat Area Support Area Bawahnya Itu Kelihatan Sekarang Lagi Area Support Cuman Hari Ini Oke Kenaikannya Bagus Ya Kalau Gue Pribadi Ngeliat Ini Better Kalau Misalkan Kalian Pengen Trading Ini Kalau Kalian Trading Baik Lagi Aku Kasih Kalian Gabaran Kalau Misalkan Anti Investasi Nanti Aku Kasih Tahu Lagi Misalkan Trading Kalian Tunggu Break 167 170 Itu Oke Area Oke Untuk Kamu Cari Breakout Dia Punya Breakout Candlestick Bagus Di Sana Weekly Jadi 167 Oke 170 Buat Kamu Cari Buy Dengan Area Stop Loss Yang Paling Oke 136 Jadi Kalian Bisa TP Terserah Kalian Kenapa Karena Tergantung Kalau Kalian Paling 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 Penting Stop Loss Di Mana Siko Biasanya Kan Gitu Ya Ada 136 White Big Ya Cuman Kalau Kita Lihat Pergerakannya Ini Kalau Kalian Mau Tahan Kurang Lebih 1 Sampai 3 Bulan Masih Bisa Ini Good Sama Tadi Auto Ya Auto Tadi Gue Juga Baru Lihat Sore Tadi Ada Double Bottom Yaitu Kalau Kalian Jirinya Ada Double Bottom Pattern Dan Ini Sekarang Lagi Di Area Support Juga Ini Quiet Gue Juga Buat Cari Bayar Juga Gitu Gitu Jadi Kalau Auto Gue Pribadi Setuju SCMA Juga Setuju Oke Siap Oke Kita Lanjut Lagi Tadi Nanya Nanya Auto Sama SCMA Ludview Udah Dijawab Oke Tadi Yang Nanya Lu Kan Tadi Bahas Tentang Telkom Naik 2,45 Persen Ada Yang Nanya Haka Telkom Menurut Lu Masih Menarik Untuk Masuk Sekarang Kalau Secara Teknik Kira Kira Kalau Misalkan Pengen Cari Best Price Atau Misalkan Cari Area Oke Untuk Entry Telekom Itu Mendingan Tunggu Dia Turun Dulu Sedikit Kenapa Karena Sekarang Lagi Cukup Naik Ya Cukup Naik Dan Dia Kemungkinan Berhenti Di Jadi Memang Kita Kalau Misalkan Kalian Pengen Trading Tunggu Aja Tunggu Dia Bikin Retrasment Atau Bikin Dia Pullback Sedikit Ke Area 3500 3600 Itu Bisa Cari Bay Ke Atas Karena Kita Punya Analisa Ada Kemungkinan Dia Berhenti Dulu 3850 Karena Area Resisten Di sana 3850 Ya Guys Untuk Telkom Jadi Tunggu Dia Turun Dulu 3600 Sampai 3500 3600 3650 Oke Kita Bisa Cari Bayi Atas Gitu Sih Oke Sip Thank you Kal Kita Lanjut Lagi Ini Ada Yang Nanya Saham SMRA Gimana Buat Trading Menarik Menarik Kenapa Nih SMRA Nih Property Ya Go Pribadi Sebenarnya Lagi Nggak Indian Property Kenapa Karena Reason Ya Buat Go Pribadi Mungkin Tahun Property Lebih ke Tahun Depan Karena Kalau Gue Lihat Harganya Mesti Situ-situ Doang Juga Dan Lately Kebanyakan Dari Bulan Juli Kalau Nggak Salah Bulan Juli Sudah Mulai Turun Beberapa Sampai Perti Jadi Memang Lagi Pada Momentum Lagi Pada Turun Tapi Kalau Misalkan Mau Trading Ini SMRA Kalian Boleh Karena Hal Ini Lagi Turun Juga Dan Pas Supply System Juga Lagi Cukup Dekat Juga Kalau Kalian Dapat Harganya 600 Lihat Kalau Misalkan Dapat Di Harga 600 Itu Quite Good Tapi Batas Stop Loss Kalian Di 560 Itu Masih Oke Jadi Kalau Misalkan 560 Masih Masih Turun Lagi Bawah Jadi Kita Cari Lagi Mungkin Saham Lain Kalau Misalkan Kena Stop Loss SMRA Ini Gitu Oke Sip Kita Lanjut Lagi Bro Calvin Saham Dari Mayora 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 Sama ULTJ Oke M Mayor Gue Pribadi Kurang Menarik Sama Pattern Ya Tapi Kalau Kalian Pengen Ngepam Jantung Kalian Ini Boleh Banget Karena Dua Hari Ini Quite Good Dia Punya Pegerakannya Dan Lagi Di Secara Teknikal Lagi Disupport Juga Tapi Kenaikannya Suma Sedikit Kalau Lihat Mungkin Di 2600 Sampai 2650 After Drop Lagi Jadi Kalau Emang Kalian Pengen Cari Quick Quick Bucks Bahasanya Kalau Mau Cari Ambil Dapat Dikit 2650 Yaudah Kalian Bisa Ambil Disitu Cuman Kalau Misalkan Ditanya Bisa Nggak Koke Level 3000 Lagi Ini Masih Cukup Berat Karena Habis Satu Sebesar Juga Dari Bulan Mei Sampai Sekarang Jadi Untuk Sampai Kesana Dia Perlu Ada Momentum Lagi Secara Candle Secara Chartnya Jadi Kalau Misalkan Mau Ambil Cepat 2600 2650 Gitu Tapi Gue Pribadi Nggak Rekomen Kalau Untuk M.Yong Gitu Sip Sip Thank Wltj 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 Oke Ini Kalau Wltj Sebenarnya Bagus Kenapa Karena Lagi Di area Support Juga Cuman Dia Sudah Pattern Kalau Kalian Cari Di Google Namanya Megaphone Megaphone Cukup Gede Megaphone Cukup Gede Dan Kalau Kalian Pengen Ambil Di Harga Sekarang 1630 Kalian Siapin Stop Loss Di 1550 Aja Sedikit Sedikit Dari Harga Sekarang Kenapa Karena Kalau Misalkan Dia Break Ini Dia Bisa Nenbus Support Lagi Lebih Dalam Jadi Kalau Kalian Pengen Bli Harga Sekarang 1630 Stop Loss 1550 Buat Wltj Gitu Sip Tadi Yang Nanya Mayura Sama Wltj Dijawab Sama Ke Bro Calvin Thank you Bro Dijawab Ada Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Lagi Kita Lanjutin Masih Oke Ini Pandangan Gue Jadi Kalau Misalkan Kalian Analisa Boleh Juga Ini Baik Lagi Ke Kalian Disclaimer Karena Menurut Gue Pribadi Kalau Emang Kurang Oke Kurang Oke Gue Bilang Kurang Oke Gitu Kalau Misalkan Good Ya Gue Bilang Good Ya Karena Cari Cari Cuan Guys Cuan Truvers Tapi Ini Adalah Insight Dan Juga Opini Dari Calvin Yang Tentunya Punya Pengalaman Di Market Apalagi Mengerti Mengenai Teknik Analisis Begitu Oke Kita Lanjut Lagi Ada Pertanyaan Dari Alfiani Dia Bilang P1 Weekly MACD Mau Cross Gimana POV Oke P1 Oke Oke Sebenarnya P1 Ini Salah Satu Pilihan Gua Juga Oke Waktu Kita Pas Lagi Ngerja Ngerjain Project Barang Ini Kita Selam Ngomong Juga P1 Cukup Oke Dia Dia Punya Bisnis Bisnis Rent Beda Kalau Misalkan Property Lain Mereka Kebanyakan Beli Tanah Akusisi Dan Sebagainya Sedangkan Kalau Dia Lebih Karah Dia Beli Beli Property Mereka Rent Sistemnya Seperti Itu Nah Tapi Gue Pribadi Ngeliat Dia Punya Market Situ Situ Doang Di Harga Around 300-400 Sampai Dari Tahun 2021 Sampai Sekarang Masih Situ Situ Doang Jadi Memang Belum Ada Untuk Setor Property Memang Belum Saatnya Dulu Hopefully Tahun Depan Bahkan Ada Sempat Berita Kalau Misalkan Rumah Di Bawah 2M Kan Ada Ini Ya Ada Keringanan Gitu Ya Ada Keringanan Untuk Biayanya Ada Sebagainya Dan Ini Ya Mungkin Satu Sentimen Positif Untuk Di Property Gitu Karena Waktu Sempat Dp0 Persen Ya Cuman Dan Sebagai Sebagai Dan Sebenarnya Efeknya Tidak Gitu Oke Kenapa Karena Secara Suku Bunga Kan Kita Masih Naik Masih Tinggi Ini Juga Beresek Langsung Di Sama Apa Pembelian Property Juga Gitu Ya Oke Tapi Untuk P1 Sendiri Tadi Kalau ditanya Emma Cerinya Nge-cross Yes Nge-cross Cuman Aku pribadi Ngeliat Dia masih Turun Dulu Jadi Kalau Misalkan Emang Dia Naik Sampai 480 And Drop Kebawah Masih Masih Ada Potensi Untuk Beris Dibandingin Untuk Tanda Untuk Polis Gitu Kalau Misalkan Mau Cari Apa Di P1 Ini Ya Kalian Tunggu Di Area Support Lagi Di Area 360 Karena Masih Ada Potensi Kesana Dulu Dibandingin Keatas Jadi Mungkin Dari Aku Pribadi Kalau Misalkan Mau Cari Di P1 Masuk Sedikit Dulu Masuk 480 Stop Loss Di 400 Saja Astrid Tunggu Di Bawah 360 Itu Kalau Mau Investasi 360 Untuk Dari Apa Area Entry Gitu Oke Thank you Calvin Lanjut lagi Ini bro Asi Mungkin Ada yang Nanya Ini Asi Karena Hari ini Turun Minus 1,33 5 hari Kebelakangan Juga Minus Hampir 4% Kalau Secara Teknik Asi Gimana Oke Asi Masih Beris Banget Ya Contoh Masih Beris Banget Ini Sudah Lembus Support Nya Lagi Support Nya 5.550 Mungkin Next Nya Mengejar Di 5.250 Untuk Apa The next Support Untuk Si Asi Jadi Untuk Sekarang Kalau Kalian Mau Investasi Di Asi Tunggu Bawahan Lagi Harga 5.250 Karena Untuk Dia Nge-break Naik Nah Ini Simpelnya Kalian Tinggal Tunggu Di area 5.800 5.900 Ketika Di Break Itu Asi Ada Potensi Dia Ngejar Resisten Naik Atas Lagi 6.500 Big Target Cuman As long as Dia Ngembus Level 5.900 5.800 5.800 Gue Pribadi Ngeliat Ini Masih Turun Dulu Sampai Ke Level 5.250 Kayak Gitu Itu Si Oke Kita Mungkin 1-2 Pertanyaan Lagi Ya Bro Kita Udah Mau Dekat Sama Waktunya UNTR Ada I Don't Think Naiknya Di Mungkin Bukan Naik Naik Kencangnya Mungkin Bukan Di Bulan Ini Karena Biasanya Kayak Wenter Ini Biasanya Naiknya Di Awal Tahun Biasanya Januari Februari Maret Biasanya Ada Katalisis Positif Untuk Saham Berhubungan Dengan Ini Tapi Kalau Secara Harga Kita Ngomong Pengen Trading Kalian Tunggu Dia Break 23.000 Ini Level Bagus 23.000 Untuk Si Wenter Di Harga Sekarang Sekarang Kita Lagi 23.000 Stop Loss Kalian Bisa Lihat Masuk Di 22.000 21.500 Itu Quite Good Untuk Stop Target Cukup Panjang Kalau Kalian Pengen 26.000 Bisa 27.000 Bisa Juga Jadi Masih Cukup Oke Wenter Cuman Batasi Stop Loss Ini Good Untuk Kalian Mau Trading Kalau Mau Trading Ini Good Karena Lagi Disupport Dan Secara Dia Punya Momentum Juga Lagi Pelan Mau Otw Naik Lagi Jadi Memang Dia Punya Ada Potensi Tinggal Dia Break 23.000 Dulu Aja Gitu Oke Sip Thank you Banget Ya Bro Calvin Untuk Ngejawabin Semua Pertanyaan Jadi Teman Teman Cuntupers By the way Buat Kalian Yang Nonton Yang Baru Join Ini Nanti IG Live Nya Akan Di Save Jadi Jangan Khawatir Tanyaan Saham Kalian Yang Keren Tanyakan Sudah Dijawab Di Awal Mungkin Bisa Menjawab Juga Btw Gue tambahin Juga Kalau teman Teman Pengen Lihat Pilihan Saham Pribadi Gua Itu Bisa Di IG Gua Suka Share Tapi Again Itu Disclaimer On Jadi Ini Ini Loh Secara Teknikal Oke Dan Secara Momentum Oke Yaudah Gitu Kalian Bisa Kepo Kepo Jadi Ini Maksudnya Adalah Mengajak Kalian Untuk Follow Instagram Dari Calvin Ceng Jadi Teman Calvin Ini Memang Suka Sharing Jadi Educator Juga Dari Lama Jadi Pertama Kalian Kenal Yang Suka Mengedukasi Teman Teman Jadi Ini Apa Bisa Dibilang Pembicaraan Atau Topik Diskusi Kita Malam Hari Ini Sangat Insightful Buat John Troopers Dan Sebenernya Tinggal Satu Menit Lagi Tapi Gua Masukin Pertanyaan Ini Jadi Kita Ngobrol Nih Gua Ngobrol Sama Lu Kan Tau Bahwa Lu Itu Analista Trader Bahkan Pengalaman Lu Mulain Dari Forex Kira Kira Dishare Kesalahan Apa Yang Sering Terjadi Buat Trader Pemula Dan Bagaimana Strateginya Untuk Meminimalisir Kesalahan Jadi Gak Mungkin Menghilangkan Kesalahan Tapi Minimalisirlah Jadi Bisa Dishare Disalah Teman Tuan Troopers Untuk Menjadi Penutup Untuk Malam Hari Ini Oke Untuk Menjadi Terur Ya Jodh Berarti Ya Oke Oke First Thing First Cari Kalau Sekarang Cari Community Yang Tepat Kedua Mentor Juga Karena Buat gue Pribadi Mentor Itu Penting Ya That's Why Juga Gue Pemilih Mentor Gue Di Market Itu Adalah Pak Gemma Pak Gemma Market Ketika Kalian Belajar Kalian Karena Menurut Gue Pribadi Di Market Orang Pinter Semua Orang Orang Pinter Jadi Kalau Misalkan Kitanya Apa Mohon Maaf Misalkan Kita Bodoh Misalkan Gue Pribadi Bodoh Ya Kita Bakal Kita Pindah Orang Orang Pinter Simple Itu Jadi Kita Pinter Kita Jadi Orang Masuk Market Itu Bilang Oh Nggak Mau Belajar Ikut Ikut Aja Bisa Nggak Bisa Jadi Kalian Mesti Belajar Sekarang Kalian Udah Ada Di Pas Misalkan Disukor Ada Edukasi Juga Ini Kayak Gini Jadi Itu Kan Edukasi Juga Biar Kalian Belajar Daya Beberapa Surut Pandang Juga Mungkin Gue Pribadi Pandangan Seperti Ini Influencer Lain Ada Pandangan Lagi Masing Setiap Lihat Oke Gue Pribadi Lebih Nyamannya Semana Lebih Nyamannya Trading Atau Investasi Jangan Tiba-tiba Nyangkut Sahamnya Tiba-tiba Jadi Investor Masih Oke Sahamnya Masih Under Value Sahamnya Tiba-tiba Jadi Investor Aja Enggak Siap Stop Loss Siap Cut Siap Re-entry Lagi Siap Cari Saham Lagi Rajin Baca Secara Teknikal Juga Dia punya Informasi Dan sebagainya Kalian belajar Dari situ Dan sama Kalau belajar Udah Lumayan Pinter Jangan Sombong Kalau di market Karena Kalau di market Sombong Biasanya Nanti Market Bakal Nhajar Kalian Itu Karena Sudah Sering Sombong Jadi Sudah Bersambung 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 Tapi Itu Banyak Orang Kayak Awal-awal Dapat profit Eh kok Gampang banget Profitnya Gini-gini Ya Ikut-ikutan Gini Aja Tiba-tiba Berapa bulan lagi Lost Di sebagainya Oh Ini Enggak Bener Sebagainya Itu Secara Secara Mindset Secara Sekolik Kita Enggak Bener Dari Awal Maka That's Why Ya Kalau Tiga Kalian Kasih Profit Yaudah Ini Berkat Berkat Ya Mau Nggak Mau Belajar Jadi Menurut Gue Pribadi Nasihatnya Itu Trading Itu Sudah Pasti Profit Sama Loss Ya Nggak Bisa Profit Mulu Gitu Ya Nggak Bisa Juga Loss Mulu Berarti Ada Yang Salah Profit Loss Itu Memang Udah Makan Wajar Tapi At The End Probability Profit Atau Loss Yang Gede Gitu Siap Thank you Banget Ya Bro Jadi Setuju Banget Buat Teman Ciotruple Untuk Bisa Diingat Bisa Dibilang Insight Dan Juga Tanggapan Dari Bro Calvin Jadi Memang Di Dalam Market Itu It's not About Just Profiting Tapi Juga Survive Ya Bro Ya I think Surviving Is More Important Orang Banyak Yang Profit Di Awal Tapi Akhirnya Bubar Gitu Tapi Orang Yang Survive Itu Yang For So Long Itulah Yang Bisa Mungkin Bisa Dijadikan Mentor Ya Bro Ya Pasti Ada Ilmunya Ya Bisa Dibilang Kita Mengerti Market Dan Sebagainya Sampai Dia Bisa Survive Buat Waktu Yang Lama Oke Bro Ini Udah Waktunya Pas Banget Gue Mau Say Thank You Sekali Lagi Buat Lo Bro Calvin Semoga Kedepannya Kita Bisa Ngobrol Ngobrol Lagi Bahas Topik Topik Lainnya Yang Seru Seru Juga Dengan Cuan Mungkin Dari Tadi Dari Gue Selamat Malam Selamat Malam Juga Cuan Troopers